Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial Yaitu cara menampilkan dan menghilangkan icon aplikasi Word pada desktop Bagaimana caranya? Untuk lebih jelas, terus ikuti video selanjutnya Sahabat Niko Multimedia Untuk menampilkan dan menghilangkan icon aplikasi Word pada desktop adalah sebagai berikut Kali ini saya akan menjelaskan Ada 3 cara untuk menampilkan dan menghilangkan icon aplikasi Word Caranya adalah sebagai berikut Cara yang pertama adalah Kursor diletakkan pada type here to search Kita klik kiri Kemudian nanti disini akan muncul seperti ini Kemudian kita tulis Word Kemudian selanjutnya setelah muncul pilihan Microsoft Word Selanjutnya kita klik kanan Kita klik kanan Kemudian di menu pilihan Ada 5 menu pilihan Kita pilih saja Pada menu pilihan Open File Location Kita klik kiri Kemudian di layar monitor muncul ada pilihan Ada 5 pilihan Kita pilih saja pilihan yang paling bawah Yaitu Microsoft Word 2010 Kita klik kanan Kita klik kanan Kemudian selanjutnya kita pilih Send to Kemudian kita geser ke kanan Dan kita pilih desktop Pada desktop kita klik kiri Kemudian kita close Apakah Microsoft Word sudah muncul di desktop Dan ternyata Microsoft Word sudah muncul di desktop paling atas Jika sahabat Niko Multimedia ingin menggeser Microsoft Word ke bawah Kita klik kiri Kemudian tahan Kemudian geser Kemudian lepaskan Dan Microsoft Word sudah geser dari atas ke bawah Kemudian jika sahabat Niko Multimedia ingin menghapus Caranya sangat mudah Yaitu kita klik pada Microsoft Word Kemudian kita klik kanan Kemudian kita pilih delete Ini nanti Microsoft Word pada desktop akan terhapus atau akan hilang Dan sudah hilang Kemudian untuk cara yang kedua Caranya adalah kita pilih menu sharp Caranya adalah kita pilih menu star yang letaknya di pojok kiri paling bawah Kita klik kiri Kemudian selanjutnya Kita pilih Yaitu pada Microsoft Word Paling tengah Ada pilihan Microsoft Word Dan tanda panahnya kita klik ke bawah Kemudian kita pilih Pada Microsoft Word Pada Microsoft Word kita pilih kemudian kita klik kanan Kemudian selanjutnya Kita pilih menu pilihan more Kita pilih more kemudian tanda panahnya kita geser ke kanan Kemudian kita tekan atau kita pilih open file location Kita klik kiri Dan disini muncul pada layar monitor Kemudian kita pilih Microsoft Word 2010 Kita klik kanan Kemudian selanjutnya kita pilih ke bawah Kemudian setelah pilihan sentu kita geser ke kanan Kita geser pada tanda panah Kemudian kita pilih Deskob Kita klik kiri Kemudian kita close Apakah sudah muncul Dan disini untuk Microsoft Word sudah muncul kembali Jika ingin menghapus sama Yaitu klik kanan Kemudian di delete Klik delete Ini nanti akan terhapus Seperti ini Nah ini sudah terhapus Kemudian cara yang ketiga Cara yang ketiga adalah Kita pilih pada menu start Kemudian kita pilih pada Microsoft Office Kita pilih tanda panah Kita klik Dan disini ada menu pilihan Microsoft Word Kita pilih Kemudian kita klik kiri Kemudian tahan Jangan dilepas Tahan Kita geser ke deskob Nah ini untuk Microsoft Word Sudah muncul di deskob Kita geser Ke kiri Kita klik kiri Kemudian tahan Kemudian lepas Ini sudah bergeser Dari kanan ke kiri Dan jika ingin meletakkan Microsoft ini Ke paling bawah Kita klik Kemudian kita tahan Kemudian kita lepas Dan disini sudah muncul Dengan cara seperti ini Kita akan dimudahkan Hanya klik dua kali Seperti ini Nanti kita bisa Bekerja menggunakan Microsoft Office Dengan mudah Demikian video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Salam Niko Multimedia